Halo Bund! Awal kehidupan manusia di dunia ini tentu bermula dari rahim seorang bunda. Fase ini sering kita kenal sebagai masa kehamilan. Proses kehamilan sendiri merupakan kejadian yang begitu menakjubkan. Bahkan sampai takjubnya banyak diantara bunda yang terharu apabila mengingat momen kehamilan tersebut. Namun tahukah bunda sebenarnya bagaimana ya proses kehamilan itu terjadi? Nah pada edisi kali ini akan disampaikan proses terjadinya kehamilan lengkap dari fase pembuahan sampai janin terbentuk. Yuk kita bahas bund! Eh sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Oh iya bun! Sekarang dunia bunda juga sudah hadir di instagram loh bun dengan nama igduniabunda.ig dan dapatkan informasi menarik seputar kehamilan, kandungan, persalinan, dan parenting. 1. Sebelum pembuahan Sebelum mencapai pembuahan, dua unsur penting yang harus ada adalah sel telur dan sperma. Sel telur diproduksi oleh indon telur seorang wanita. Setiap bulan biasanya wanita akan melepaskan satu sel telur yang sudah matang dari salah satu ovarium. Proses ini disebut ovulasi. Sel telur ini rata-rata dapat bertahan hidup sampai 24 jam semenjak dilepaskan. Sehingga pada waktu ini, sel sperma harus membuahi sel telur agar terjadi kehamilan. Jika tidak ada sperma yang membuahi sel telur, maka sel telur akan hancur dan terjadilah menstruasi. Ketika cairan sperma dikeluarkan atau pria mengalami ejakulasi, sperma yang mampu dilepaskan mencapai 40 juta. Ya, tubuh pria secara teratur memproduksi sperma sepanjang hidup mereka, sehingga ia dapat melepaskan sperma sebanyak itu. Namun, walaupun pria mampu melepaskan sebanyak 40 juta sperma setiap ejakulasi, hanya satu sperma yang mampu mencapai sel telur. 2. Terjadinya Pembuahan Saat berhubungan, pria akan mencapai orgasme dan menghasilkan ejakulasi. Ejakulasi yang dihasilkan ini akan mendorong sperma ke dalam vagina menuju leher rahim. Setelah sperma masuk ke dalam tubuh huamita, perjalanan sperma mencari sel telur untuk dibuahi baru akan dimulai. Ini merupakan perjalanan panjang bagi sperma dan tidak mudah untuk dilewati. Terdapat berbagai tantangan untuk mencapai keberhasilan membuahi sel telur. Tantangan pertama, yaitu lingkungan asam pada vagina yang membuat sperma tidak mampu hidup lama di vagina dan akhirnya mati. Tantangan kedua, yaitu lendir cervix. Hanya sperma yang memiliki kemampuan berenang paling kuat yang dapat menembus lendir cervix ini. Setelah berhasil melewati jaring-jaring dari lendir cervix, sperma kemudian harus berenang sekitar 18 cm dari cervix menuju ke rahim, kemudian ketubah falopi untuk mencapai sel telur. Perjalanan sperma belum selesai, walaupun sudah bertemu dengan sel telur. Satu telur mungkin bisa didekati oleh ratusan sperma, namun hanya sperma terkuat yang dapat menembus dinding luar sel telur. Ketika ada satu sperma yang mampu memasuki sel telur sampai inti sel telur, maka sel telur membentuk pertahanan diri sehingga mencegah sperma lainnya memasukinya. Dan akhirnya terjadilah pembuahan atau konsepsi. Tiga, setelah pembuahan. Setelah sperma masuk ke dalam sel telur, kemudian sel telur membentuk pertahanan diri, materi genetik antara sperma dan sel telur kemudian melakukan penggabungan. Nah, jenis selamin bayi bunda ditentukan dari sini. Jika sperma yang berhasil membuahi sel telur membawa kromosom Y, maka bayi bunda akan berjenis selamin laki-laki. Sedangkan jika sperma membawa kromosom X, maka bayi bunda akan berjenis selamin perempuan. Sel-sel baru dengan jumlah sekitar 100 tel akan membentuk bundelan yang disebut dengan blastochista. Blastochista ini kemudian akan berjalan menuju rahim, dapat memakan waktu sampai 3 hari atau lebih. Setelah itu, blastochista akan menempel pada dunia rahim yang kemudian akan berkembang menjadi embryo dan placenta. Ini membutuhkan waktu sampai beberapa minggu sampai bunda menyadari bahwa bunda sedang hamil dan tes kehamilan menunjukkan hal yang sama. Selanjutnya, janin akan berkembang dan terus berkembang. Buat bunda yang penasaran bagaimana proses lengkap perkembangan janin, bisa simak video dunia bunda sebelumnya ya bun. Nah itu dia bun, proses bagaimana kehamilan bisa terjadi. Semoga informasi ini bermanfaat ya bun. Sekian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.